semoga kita semua diberikan kesehatan agar presentasi ini dapat berjalan dengan lancar sebelumnya izin memperkenalkan diri saya Salmasonya Zahara selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi kali ini untuk mekanisme presentasinya kelas A akan memaparkan materi mengenai fraktur kelas B akan memaparkan materi mengenai atletis dan kelas RKI akan memaparkan materi mengenai gangguan integritas kulit untuk waktunya diberikan 15 menit tiap tarif kelompok boleh dimulai dulu dari kelas A ya baik untuk kelas A akan mengeluarkan materi mengenai asuhan keperawatan dengan masalah fraktur femur pada lansia boleh di next dengan anggota kelompok ada Adinda Dwi Pertiwi Adinda Ramadhani Amelia Putri Kalisa Putri Devira Elsa Farisa Fitri Galih Muhammad Bintang Reski Indah Salsabila Nailah dan Salsabila Vini dan juga Yeni boleh dilanjut kelompok untuk memaparkan materinya baik disini ada definisi fraktur femur adalah hilangnya kontinitas tulang paha kondisi fraktur femur secara krimis bisa berupa fraktur terbuka yang disertai adanya kerusakan jaringan lunak dan fraktur tertutup yang dapat disebabkan oleh trauma langsung pada paha selanjutnya disini ada etiologi yang pertama itu cedera cedera langsung dan cedera tidak langsung yang kedua itu stres berulang atau fraktur kelelahan jadi terjadi pada tulang normal yang mengalami pemuatan berat berulang biasanya pada atlet pelari atau personil militer yang memiliki program latihan yang melalahkan selanjutnya itu juga terjadi pada pasien dengan penyakit infarkronis yang sedang dalam pengobatan dengan steroid yang mengubah keseimbangan normal dari repsorsi tulang dan penggantian yang ketiga itu kelainan tulang yang abnormal atau fraktur patologis pada pasien dengan osteoporosis penyakit baget terapi bifosfanat atau melalui lesilisis misalnya kista tulang atau metastatis selanjutnya disini ada fotofisiologi selamat sudah trauma pada tulang dan jaringan kontak sama sentang penyebab terseringnya adalah kondisi osteoporosis disebut sebagai faktur patologis isogen paling banyak terkenal pada warna kurang kedengaran ya suaranya agak kurang keras coba dikerasin sedikit untuk patofisiologinya itu pada usia lansia trauma pada tulang dan jaringan otak sama rentang terjadi meskipun trauma bersifat ringan atau low energy trauma penyebab terseringnya adalah kondisi osteoporosis yang disebut sebagai faktur patologis insiden paling banyak tertawa pada warna lansia adalah faktur daerang leher tangkal tulang paha atau kolom komer faktur bisa juga di faktur dibagi menjadi faktur terbuka dan faktur tertutup bila tidak terdapat hubungan hubungan antara fragment ulang dengan dunia luar sedangkan faktur terbuka bila terdapat hubungan antara fragment ulang dengan dunia luar karena perlukaan di kulit sewaktu tulang patah perdarahan biasanya terjadi di sekitar tempat patah ke dalam jaringan lunak sekitar tulang tersebut jaringan lunak juga biasanya mengalami kerusakan reaksi pendarahan biasanya tinggal hebat setelah faktur sel-sel darah putih dan sel anus berakumulasi menyebabkan peringkatan aliran darah ke tempat tersebut aktivitas aktivitas osteoblast terangsang dan terbentuk tulang baru umatur yang disebut khalus lupuan fibrin di alat diabsorpsi dan sel-sel tulang baru mengalami remodeling untuk membentuk tuang sejati selalu insipensiasi pengeluh darah atau penungkanan serabut syarat yang berkaitan dengan penyukatan yang tidak ditangani dapat menurunkan asupan darah ke eksilitas dan mengakibatkan perusakan syarat terifer bila tidak terkontal membukakan akan menyebabkan peningkatan perkanan jahiran lalu okupasi darah total dan akibat analisian menyebabkan rusaknya serapus syarat maupun jaringan lalu trauma pada tulang dapat menyebabkan perbatasan berat dan ketiba kesumbangan faktur terjadi dapat berupa faktur terbuka dan faktur tertutup faktur tertutup tidak disertai tersokan jaringan minat seperti dandang atau vitamin dan pembuluh darah lalu pasien yang harus diimobilisasi selahkan akan diberikan komplikasi yang terlain merik edifasi kulit karena penekaman lalu hilang kurang perawatan diri dapat terjadi bila sebagian tumbuh diimobilisasi mengibatkan berkurangi kemampuan perawatan diri lalu ada reduksi terbuka dan kesaksi internal atau oris maka faktur yang diperkankan dengan pen setutup faktur namun pembedahan meningkatkan kemungkinan terjadinya infeksi kemungkinan terjadinya infeksi selanjutnya selanjutnya ada manifestasi klinis dari faktur yang pertama ada nyiri bungkak memars yaitu kontraksi involuntary yang terjadi sekitar faktur lalu ada gangguan fungsi mobilisasi abnormal lalu ada krepitasi dan deformitasi next lalu disini ada klasifikasi klasifikasi ada dua klasifikasi penyebab dan klasifikasi jenis faktor klasifikasi penyebab itu disini ada faktor traumatik yang dimana disebabkan oleh trauma yang secara tiba-tiba mengenai tulang dengan kekuatan yang sangat besar sehingga tulang tidak mampu menahan trauma lalu yang kedua itu ada faktor patologis yang disebabkan oleh kelemahan tulang sebelumnya akibat kelainan patologis lalu yang ketiga ada faktor stress yang disebabkan oleh adanya pembengkalkan atau memar yang disebut reaksi stress tulang yang dapat menyebabkan tulang rotak atau patah lalu disini ada klasifikasi dimsfraktur ada dua berdasarkan buntif fraktur dengan kaitannya dengan mekanisme trauma ada fraktur transversal ada fraktur obliquid ada fraktur serial fraktur kompresi lalu ada fraktur berdasarkan jenis fraktur fraktur komunit fraktur segmental dan fraktur multi-pack selanjutnya ada komplikasi dari fraktur ini yang pertama ada kerusakan jaringan lunak kerusakan ini salah satu sistem untuk mendukung dan melindungi struktur jaringan lunak seperti otak jantung dan berparutan perlindungan ini ada kemungkinan cedera pada organ dalam tersebut yang kedua ada cedera saraf tulang rusuk yang patah dapat menyebabkan penyel motoraks atau hepar yang pecah atau korak yang patah membawa potensi kerusakan otak dan patahnya wajah atau rahang bawah serta tersebutnya jalan nafas selanjutnya ada pendarahan pendarahan ini terjadi karena kehilangan banyak darah dan meningkatkan permeabilitas kapiler yang dapat menyebabkan menurunnya oksigenasi lalu yang kedua ini ada lebih awal atau early yang pertama ada infeksi fraktur yang terbuka atau yang diikuti oleh pembedahan beresiko tinggi terkena infeksi dapat mempengaruhi jaringan di sekitar fraktur atau bahkan tulang itu sendiri yang kedua ini ada fat embolis atau emboli lemak yaitu gempalan lemak yang beredar dalam sirkulasi darah sering ditemukan pada trauma orthopedi selanjutnya ada deep vein thrombosis atau DFT ini gangguan pembuluh darah balik vena dalam yang disebabkan oleh pembentukan gumpalan atau bekuan darah selanjutnya ada pulmonari embolisme atau emboli paru jika DFT tidak diobati dan bekuan darah pecah maka akan pindah ke paru-paru selanjutnya ada compartment syndrome ini tuh kegak terutan bedah terkenal yang disebabkan oleh peningkatan tekanan di dalam compartment fascia atau osteofasia yang mengakibatkan perubahan faskuler iskemia dan necrosis selanjutnya ini yang terlampat atau wade ada yang malunian ini tuh merupakan keadaan dimana fraktur sembuh pada saatnya tetapi terdapat deformitas yang berbentuk angulasia parus atau valgus pemendekan tulang atau menyilang seperti pada fraktur radius luna setelah itu ada delayed union adalah kegagalan fraktur berkonsolidasi sesuai dengan waktu yang dibutuhkan tulang untuk sembuh atau tersambung dengan baik selama selama waktu 3-5 bulan yang terakhir ada non-union kalau ini tuh apabila fraktur tidak sembuh dalam waktu 6-8 bulan dan tidak terjadi konsolidasi sehingga terdapat pseudarsis atau sendi palsu yang selanjutnya ada penataan penataan di sini ada penataan untuk faktur tertutup yang pertama ada informasikan pasien mengenai metode pengontrolan edema dan nyari tepat misalnya meninggikan ekstremitas tinggi jantung dan serta menggunakan analgesik yang sesuai retek dua ajarkan latihan-latihan untuk mempertahankan kesehatan otot yang tidak terganggu dan memperkuat otot yang diperlukan untuk berpindah tempat dan untuk menggunakan alat bantu misalnya tongkat alat bantu berjalan atau walker yang ketiga ada ajarkan pasien tentang cara menggunakan alat bantu dengan aman empat alat bantu pasien memodifikasi lingkungan rumah mereka sesuai kebutuhan dan mencari bantuan personal jika diperlukan lima berikan pendidikan kesehatan kepada pasien mengenai perawatan diri informasi medikasi pemantauan kemungkinan komplikasi dan perlunya supervisi pelayanan kesehatan yang berkelanjutan nah selanjutnya disini ada penata laksanaan faktur terbuka yang pertama sasaran penata laksanaan adalah untuk mengecegai infeksi luka jaringan lunak dan tulang serta untuk meningkatkan pemulihan tulang dan jaringan lunak pada kasus struktur terbuka terdapat resiko osteomelitis tetanus dan gas gangren yang kedua berikan antibiotik melalui intravena dengan segera saat pasien tiba di rumah sakit bersama dengan tetanus toksoid jika diperlukan tiga lakukan irigasi luka dan debridement empat tinggikan ekstremitas untuk memiliki limalkan edema lima kaji status neurofaskular dengan sering enam ukur suhu tubuh pasien dalam interval teratur dan pantau tanda-tanda terkini Di sini ada kasus 8 Agustus 2024 Pukul 19.00 Nyonya Ye berusia 60 tahun Datang ke IGD rumah sakit Antonio Batu Raja Diantar oleh anaknya dengan keluhan nyeri Pada kaki kiri bagian paha Sebelum datang ke IGD Nyonya Ye jatuh dari sepeda motor Ketika diboncing oleh anaknya Menurut keterangan dari anaknya Kaki kiri terbentuk Terbentur di jalan Pasienter dan mengeluarkan darah Pada kaki kiri bagian paha Dan memar di sekitar ruka Setelah diperiksa lebih lanjut Ternyata terdapat pergeseran Fragmen tulang paha Pasient saat ini sedang dirawat Dengan bedah Setelah menjalani operasi Dan hasil pemeriksaan TV-nya Tekanan darahnya 140 per 100 Nadinya 103 kali per menit Pernapasannya 23 kali per menit Dan suhunya 36 derajat Selanjutnya pengkajian identitas Nama Elisabeth Sunyati Jenis kelamin perempuan Umurnya 60 tahun Suku Jawa Alamat sumber agung Ulak-agung ilir Agama Katolik Pendidikan SD Status perkawinan sudah menikah Tanggal pengkajian Tanggal 8 Bulan 8 Dari 24 Next Izin masuk lompok Waktunya sisa 6 menit lagi Mungkin bisa dilanjut ke analisa data dan diagnosanya Ya disini ada analisa data Dengan nama pasiennya Dengan diagnosa medis Fraktur Fremur Jadi analisa data yang pertama Dengan data subjektif Bisa dilihat ya teman-teman Disini etiologinya Yaitu agen cedera fisik Atau trauma Dengan diagnosa keperawatannya Yaitu nyari akut Next Analisa data yang kedua Bisa dilihat DSDU-nya Etiologi yang ditampilkan Yaitu faktor mekanis Atau gesekan tulang Dengan diagnosa keperawatannya Yaitu gangguan integritas kulit Atau jaringan Next Analisa data yang ketiga Etiologinya yaitu Supresi respon inflamasi Dengan diagnosa keperawatan Yaitu resiko infeksi Next Nah disini ada diagnosa keperawatannya Diagnosa yang pertama ini Adalah niri akut Berhubungan dengan Agen cedera fisik Atau trauma Dengan nomor diagnosa D0077 Lalu diagnosa yang kedua Yaitu gangguan integritas kulit Atau jaringan Berhubungan dengan faktor mekanis Atau gesekan tulang Lalu yang ketiga Resiko infeksi Dibuktikan dengan Supresi respon inflamasi Next Nah disini ada Intervensi keperawatan Ada diagnosa niri akut ini Intervensinya yaitu Manajemen niri Dengan kriteria hasil Keluhan niri menurun Kesulitan tidur menurun Tekanan darah membaik Kemampuan menggunakan teknik Non-farmakologi meningkat Kemampuan mengenali Penyebab niri meningkat Keluhan niri menurun Penggunaan analgesik menurun Next Lalu pada Bisa di next Lalu pada diagnosa yang kedua Yaitu gangguan integritas kulit Atau jaringan Intervensinya yaitu Perawatan integritas kulit Dengan kriteria hasil Elastisitas jaringan meningkat Perfusi jaringan meningkat Nyari menurun Dan perdarahan menurun Next Lalu pada diagnosa resiko infeksi Intervensinya yaitu Pencegahan infeksi Dengan kriteria hasil Kemampuan mengidentifikasi Faktor resiko meningkat Kemampuan melakukan Strategi kontrol resiko meningkat Kemampuan menghindari Faktor resiko meningkat Dan imunitas meningkat Next Halo Sebentar ya Ibu ada tamu dulu Bisa di ini dulu Sebentar Ya Baik Ibu Ya sebentar aja ya Bentar ya Ya tunggu sebentar ya Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa Baik Ibu Baik Ibu Baik Ibu Baik Ibu akan menjelaskan Mengenai asuhan keperawatan Goat Arteritis pada lansia Boleh di next Untuk anggota kelompoknya ada Amelia, Ardina, Della, Dea, Erika, Marsyanda Kaila, Monica, Nadia, Nuranzani, Kaihanisa Naura, Rilal Fajri, Ruth Tresna, dan juga Vina Julia Fabella. Boleh di next. Untuk kelompok, diberikan waktu 15 menit untuk mengaparkan materinya ya. Ya baik, jadi dari sini kelompok dua ingin menjelaskan mengenai goth artritis. Di sini teman-teman bisa lihat untuk pemaparan materinya yang akan disampaikan. Kemudian untuk artritis goth itu merupakan proses inflamasi secara berulang akibat dari pembentukan kristal monosodium urat monohidrat di jaringan sekitar sendi. Goth dapat terjadi akibat adanya peningkatan dari asam urat serum yang disebabkan adanya penumpukan purin dan ekskresi asam urat yang kurang dari ginjal. Nyeri yang diakibatkan dari artritis goth dapat mengganggu aktivitas pada lansia. Hal ini dikarenakan akan muncul rasa kaku atau pegal di sendi pada pagi hari. Kemudian juga akan muncul rasa nyeri sendi pada malam harinya yang terjadi secara berulang kali. Selanjutnya, untuk etiologinya, gejala yang diakibatkan dari artritis goth disebabkan oleh inflasi jaringan terhadap pembentukan kristal monosodium urat monohidrat. Artritis goth masuk dalam kategori kelainan metabolik menurut Gani et al tahun 2019. Di sini penyebabnya, yang pertama itu ada goth primer. Faktor primer 99% itu belum diketahui, tapi juga penyebabnya berkaitan dengan faktor genetik dan hormonal. Ini menyebabkan gangguan metabolisme, sehingga bisa mengakibatkan peningkatan produksi goth. Selanjutnya, dari goth sekunder ini ada usia dan jenis kelamin. Untuk usia, lebih banyak terjadi pada laki-laki, umumnya sejak masa pubertas hingga lansia. Pada wanita artritis, goth biasa terjadi semenjak menepos. Jenis kelamin itu ada laki-laki, karena lebih beresiko tinggi, mengalami peningkatan kadar asam urat dibandingkan wanita, dikarenakan pada wanita terdapat hormon enstrogen. Selanjutnya. Di goth sekunder juga ada mengkonsumsi purin berlebih, mengkonsumsi alkohol, penggunaan obat bioretik. Selanjutnya. Ya, di sini ada manifestasi klinis. Yang pertama ada stadium artritis, goth akut. Itu sangat akut, timbul dengan cepat dalam waktu relatif singkat. Kedua, keluhan utama terasa nyeri, itu bengkak serta terasa hangat, merah pada daerah sendi, disertai gejala seperti demam, menggigil, dan lelah. Penyebab trauma lokal, yaitu diet yang mengandung tinggi purin, stres, dan kelelahan. Yang kedua ada stadium interkritikal. Stadium ini adalah proses lanjut dari stadium akut, di mana terjadi interkritikal asimptomatik. Yang ketiga, stadium artritis, goth. Menahan tahap ini dapat terjadi pada pasien yang tidak melakukan pengobatan dalam waktu yang lama, sehingga terbentuk benjolan-benjolan meradang yang disebut dengan tofus. Tofus tersebut dapat mengibatkan kerusakan pada tulang dan sendi di sekitarnya. Bahkan jika ukurannya besar dan banyak, pasien tidak dapat menggunakan alasaki. Selanjutnya, ada patofisiologi. Di sini, Tansia mengalami kemunduran sel-sel, menyebabkan diet tinggi purin, peningkatan pemecahan sel, dan asam urat. Yang pertama ini ada diet tinggi purin ini menjadi katabolisme purin yang menyebabkan asam urat dalam sairu meningkat hiperloresinnya, menyebabkan hipersaturasi dalam plasma, dan asam urat di sairan tubuh terjadi dan terbentuknya kristal monosodium urat di jaringan lunak dan persendian. Ini menyebabkan penumpukan dan pengendapan monosodium urat sehingga terbentuknya tofus, yaitu pemengkapan pada sendi di bawah kulit sehingga menyebabkan respon inflamasi meningkat sehingga dapat terjadinya hipertermia dan pembesaran dan penonjolan sendi. Ini dapat menyebabkan nyari akut atau nyari kronis. Biasanya terjadi pada malam hari membuat gangguan pola tidur. Selanjutnya ada deformitas sendi. Ini menyebabkan kontraktor sendi yang menyebabkan fibrosis atau ankylosis pada tulang dan dapat terjadinya gangguan intriktitas garingan. Ini menyebabkan gangguan rasa nyaman. Diformitas sendi juga menyebabkan kelakuan sendi yang menyebabkan gangguan mobilitas fisik pada pasien. Selanjutnya ada peningkatan pemecahan sel menyebabkan asam urat dalam sel keluar, kemampuan ekspresi asam urat terganggu atau menurun menjadi peningkatan asam laktat sebagai produksi samping metabolisme dibungkus oleh berbagai protein termasuk IgG. Selanjutnya ada asam urat dalam serum meningkat. Ini menyebabkan tidak direksi melalui urin, menjadi penyakit ginjal, mengkonsumsi alkohol, merangsang neutrophil, terjadinya phagocytosis kristal oleh leukosi terbentuknya phagolisosom merusak selaput protein kristal. Menyebabkan terjadinya ikatan hidrogen antara permukaan kristal dengan membran lisosom. Membran lisosom robek terjadi pelepasan enzim dan oksida radikal ke sitoplasma menjadi peningkatan kerusakan jaringan. Selanjutnya. Ya, untuk selanjutnya ada penata aksanaan. Secara umum penanganan anggota adalah memberikan edukasi menangai diet, pengobatan, dan istirahat sendi. Pengobatan dini dilakukan agar memanimalisir terjadinya kerusakan sendi atau komplikasi lainnya. Pengobatan dilakukan untuk menghilangkan keluhan nyari pada sendi atau peradangan. Ada obat-obatan yang digunakan antara lain, obat anti-inflammasi nokteroid, polkisin, hormon ACTH atau kortikosteroid pada stadium interkritikal dan menangun pengobatan dilakukan untuk menurunkan kadar asam urat sampai dengan normal agar tidak terjadi kekampungan penurunan kadar asam urat dengan memberikan diaterina purin dan mengonsumsi obat alopurinol bersama obat uricosurik yang lain. Selanjutnya. Untuk pemeriksaan penunjangnya artritis code menurut Yusuf 2021 yaitu kadar asam urat dalam darah melibatis normal yaitu lebih dari 7 untuk kelas laki dan 6 untuk perempuan. Pemeriksaan darah lengkap dan pemeriksaan ureung dan kreatinin kadar normal ureung darah yaitu 5 sampai 10 kadar normal kreatinin darah 0,1 sampai 1 miligram per sejujurnya. Konsep asuman keperawatan pada lansia artritis code pengkajiannya yaitu berisi identitas, keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, pemeriksaan diagnosis, riwayat penyakit keluarga, risiko sosial, riwayat utrisi, dan pemeriksaan fisik. Untuk pengkajian khusus lansia, pengkajian status fungsional dengan pemeriksaan indeks cut, yaitu yang pertama ada aktivitas mandi. Cara mandiri bantuan hanya pada satu bagian mandi seperti punggung atau ekstremitas yang tidak mampu atau mandi sendiri sepenuhnya. Untuk yang tergantungnya itu bantuan mandi lebih dari satu bagian tubuh, bantuan masuk dan keluar dari baku mandi serta tidak mandi sendiri. Selanjutnya, yang kedua berpakaian yaitu mandiri dengan mengambil baju dari lemari, memakai pakaian, mengancing, atau mengikat pakaian. Untuk tergantungnya itu tidak dapat memakai baju sendiri atau hanya sebagian. Yang ketiga, ke kamar mandi kecil. Mandiri, masuk dan keluar dari kamar kecil, kemudian membersihkan kini kita sendiri. Untuk tergantungnya itu menerima bantuan untuk masuk ke kamar mandi kecil dan menggunakan peace port. Yang keempat adalah kontinen, melakukan secara mandiri dengan BAK dan BAB, seluruhnya dikontrol sendiri. Untuk tergantungnya, inkontensinya parsial atau total, penggunaan katheter, peace port, enema, dan pembalut pembers. Yang kelima, berpindah. Mandiri itu berpindah ke dalam, berpindah ke dan dari tempat tidur untuk duduk bangkit dari kursi sendiri. Tergantungnya itu bantuan dalam naik atau turun dari tempat tidur atau kursi tidak melakukan satu atau lebih berpindah. Selanjutnya. Selanjutnya ada makan. Untuk mandirinya, mengambil makanan dan piring menyuapinya sendiri. Untuk yang tergantungnya, butuh dalam hal mengambil makanan dan menyuapinya. Tidak makan sama sekali dan makan melalui NGT. Untuk indeks kathnya ini, mandi untuk enam aktivitas. Indeks kath B-nya mandiri untuk lima aktivitas. Indeks kath C-nya mandiri kecuali bathing dan satu fungsi lain. Untuk indeks kath D-nya mandiri kecuali bathing, dressing, dan satu fungsi lain. Indeks kath E-nya mandiri kecuali bathing, dressing, toileting, dan satu fungsi lain. Untuk indeks kath F-nya mandiri kecuali betting, dressing, toileting, transferring, dan satu fungsi lain. Dan indeks cut G-nya tergantung pada orang lain untuk enam aktivitas. Next. Selanjutnya ada pengkajian MMSE untuk menguji aspek kognitif dan fungsi mental orientasi, registrasi, perhatian, dan kalkulasi untuk mengingat kembali kalkulasi, mengingat kembali, dan bahasa. Yang pertama, pertanyaannya itu meliputi orientasi seperti sekarang, ini tahun, musim, bulan, tanggal, hari apa, kemudian kita berada di mana, negara, provinsi, kota, rumah, sakit, lantai, atau kamar, nilai maksimalnya 55. Kemudian ada registrasi, ini pewawancara menyebutkan nama 30 benda, satu detik untuk setiap benda, kemudian pasien diminta mengulangi nama ketiga objek tadi. Berilai nilai satu untuk tiap nama objek yang disebutkan benar, ulangi lagi sampai pasien menyebutkan dengan benar, bola kursi buku, hitunglah jumlah percobaan dan catatlah 5 kali, ini nilai maksnya 3, kemudian ada atensi dan kalkulasi, pengurangan 100 dengan 7, nilai 1 untuk setiap jawaban yang benar, nanti kan setelah 5 jawaban atau eja secara terbalik kata WAHYU, nilai diberi pada huruf yang benar sebelum kesalahan, misalnya U, Y, A, H, W, 2 nilai, nilai maksimalnya 5. Next. Selanjutnya, mengenal kembali, pasien disuruh menyebut kembali 3 nama objek di atas tadi, berikan nilai 1 untuk setiap jawaban yang benar, nilai maksimalnya 3, kemudian bahasa, apakah benda ingin kelihatkan pensil dan arloji, 2 nilainya pasien disuruh mengulangi kalimat berikut jika tidak dan atau tapi 1, pasien disuruh melakukan perintah, ambil kertas itu dengan tangan Anda, lipatlah menjadi 2 dan letakkan di lantai, itu nilai maksimalnya 3, pasien disuruh membaca, kemudian melakukan perintah kalimat, menjabatkan mata Anda, nilai maksimalnya 1, kemudian pasien disuruh menulis kalimat lengkap dengan spontan tulis apa saja 1, kemudian pasien disuruh menggambar bentuk di bawah ini, nilai maksimalnya 1. kemudian keterangannya, kalau misalkan nilai semuanya ditotalin 23, berarti aspek kognitif dan fungsinya mentalnya baik, kalau 18 sampai 22, kerusakan aspek fungsi mental ringan, dan 17, terdapat kerusakan aspek mental berat. Next. Kemudian yang terakhir ada Morse Fall Scale, skala jatuh, ini pengkajiannya merekuti riwayat jatuh, apakah lansia pernah jatuh dalam 3 bulan terakhir, ini skalanya bisa dilihat ya teman-teman, kemudian diagnosa skimbernya, apakah lansia memiliki lebih dari satu penyakit, alat bantu jalannya bisa dilihat ya teman-teman, kemudian terapi intravena, gaya berjalan atau cara berpindahnya. Kemudian keterangannya disini, tingkat resikonya, kalau nilainya 0 sampai 24, itu tidak beresiko, tindakannya perawatan dasar, yang resiko rendah itu 25 sampai 50, pelaksanaan intervensi penjagaan jatuh standar, kemudian resiko tinggi, lebih dari sama dengan 51, pelaksanaan intervensi penjagaan jatuh resiko tinggi. Next. Izin masuk lompok mengingat keterbatasan waktu, tersisa 5 menit lagi, mungkin bisa lanjut ke kasusnya ya. Terima kasih. Ya, jadi kasus yang diambil oleh kelas B ini, tuan A berumur 70 tahun, jenis kelamin laki-laki di Parti Sosial Lanjut Usia, harapan kita, dengan keluhan klien mengatakan nyaris ini sejak 2 tahun lalu, sehingga kesulitan dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari. Observasi dan pembesan fisik yang didapat, hasil pengukuran tanah-tanah kita, itu tekanan darah 150 per 100 mm air aksa, suhunya 36,5 derajat celcius, respirasi pernafasanya 22 kali per menit, nadinya 83 kali per menit. Klien mengatakan nyeri di bagian lutut dan sikunya, klien mengatakan sebelumnya hanya mengalami flu dan demam biasa, klien tidak pernah mengalami penyakit kronis lainnya, ataupun dioperasi, klien juga mengatakan keluarganya tidak memiliki rewet penyakit yang sama sebelumnya. Keluhan pertama pasien saat ini, klien mengatakan nyerinya seperti ditusuk-tusuk di persendiannya, biasanya paling sering di bagian lutut dan sikunya, dan lebih terasa pada saat malam hari. Next. Yang pertama itu ada identitasnya, namanya Tuan A, umur 70 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikannya SMP, pekerjaan pedagang, alamat sebelum dipanti, jalan semangka nomor 10, tanggal masuk pantinya 1 Agustus 2024, riwayat masuk panti, klien ditemukan sendiri di rumahnya dan dibawa warga setempat ke panti. Tanggal pengkajiannya, tanggal 8 Agustus 2024, dengan keluhan utama, klien mengeluh nyeri pada persendiannya, terutama di bagian lutut dan sikunya, sehingga susah untuk beraktivitas. Next. Untuk riwayat penyakitnya dan riwayat penyakit sekarang, klien mengatakan nyeri sendi sejak 2 tahun yang lalu, sehingga kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari, dan riwayat penyakit dahulunya, klien mengatakan sebelumnya hanya mengalami flu dan demam biasa, klien tidak pernah mengalami penyakit kronis lainnya, ataupun operasi. Lalu untuk riwayat penyakit keluarga, genogramnya tidak memiliki riwayat penyakit yang sama sebelumnya. Next. Lalu riwayat pengobatannya, kalian tidak mengonsumsi obat-obatan. Lalu yang keempat, pola gaya hidup. Untuk pola nutrisinya, kalian makan 3 kali sehari dengan 1 porsi nasi, dan lalu kalian dilengkapi dengan sayur. Lalu kedua, pola aktivitasnya, kalian menghabiskan waktu luang dengan tidur. Yang ketiga, pola tidurnya, kalian tidur pada jam 11 sampai 16 sore. Next. Untuk pemeriksaan fisiknya, keadaan umumnya baik, kesadaran kompos mentisnya, M4, M6, V5, dengan jumlah 15. Untuk tanda-tanda vitalnya, tekanan darah 130 per 190 mmHg, dengan nadi 101 kali per menit, lalu PRR-nya 20 kali per menit, suhunya 36,5 derajat Celcius, TB dan BB-nya 160 dan 55. Kepala, kalian tidak mengalami sakit kepala. Oke. Selanjutnya, ada analisis data. Data fokusnya itu, DS-nya kalian mengalami nyari, terutama saat bergerak, sudah berlangsung sejak 2 tahun lalu. Yang kedua, kalian mengatakan, merasa takut jika nyari timbul lagi. Yang ketiga, kalian mengatakan, merasa tidak nyaman saat nyari muncul, P-nya itu nyari karena asam urat, K-nya seperti T-tusuk-tusuk, R-nya persendian, skalanya itu 6, T-nya hilang timbul, lebih terasa saat malam hari. DO-nya kalian tampak meringis, tampak gelisah, bersikap protektif, nilai kadar asam uratnya 8,6 mg per desiliter, tekanan darahnya 130 per 90 mmHg, nadi 1 kali per menit. Etiologi-nya itu kondisi muskulosetal kronis. Masalahnya nyari kronis. Selanjutnya, DS yang kedua, kalian mengatakan tidak mau melakukan bergerakan, yang terlalu sering, kalian mengatakan nyari saat menggerakan ekstremitasnya, kalian mengeluh sulit menggerakan ekstremitas, kalian mengeluh kemampuan beraktivitas menurun, kalian mengatakan sendinya terasa kaku, terutama bagian sipul dan lutut. DO-nya, kekuatan otak kalian menurun, rentang gerak ROM kalian menurun, sendi kalian tampak kaku, gerakan sendi kalian tampak terbatas, kondisi fisik kalian tampak lemah. Etiologinya, kekakuan sendi, masalahnya gangguan mobilitas fisik. Selanjutnya, ada diagnosa keperawatan, tanggal ditemukan itu hari Jumat, tanggal 9 Agustus 2024, diagnosanya, yang pertama, nyari kronis berhubungan dengan kondisi muskuloskeletal, kronis ditandai dengan klien mengeluh nyeri. Yang kedua, ada gangguan mobilitas fisik, berhubungan dengan kekakuan sendi, ditandai dengan klien mengeluh sulit menggerakan ekstremitas. Selanjutnya, ada intervensi keperawatan. Yang pertama, diagnosanya itu nyari kronis berhubungan dengan kondisi muskuloskeletal, kronis ditandai dengan klien mengeluh nyeri. Tujuan dan kriteria hasilnya setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam, maka tingkat nyeri menurun. Kriteria hasilnya, keluhan nyeri menurun, meringis menurun, gelisah menurun, sikap protektif menurun. Intervensi keperawatan dan manajemen nyeri, observasinya identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri, identifikasi skala nyeri, identifikasi respon nyeri non-verbal. Yang kedua, terapetik berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. Edukasinya itu jelaskan penyebab Perlade dan Bama Echu nyeri, ajarkan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. Selanjutnya, izin masuk kelompok, mungkin bisa langsung ke evalnya aja ya. Selanjutnya, evaluasi keperawatan pada tanggal 9 Agustus 2024. Diagnosa yang pertama, evaluasinya, subjeknya klien mengeluh nyeri sejak 2 tahun yang lalu. Tnya nyeri karena asam urat, Q-nya seperti ditusuk-tusuk, R-nya pertendian, F-nya skala 6, T-nya hilang timbul, lebih terasa saat malam hari. Terus yang objektifnya, klien tampak beringis, nyeri kadar asam urat 8,6, kekanan darah 130 per 90, terus nadinya 101 kali, 101, terus A-nya, masalah belum teratasi, P-nya lanjutan intervensi. selanjutnya. Selanjutnya, ini ada indeks pertama, S-nya itu, kalian mengatakan nyeri, sudah berkurang, skala nyerinya 3, nyeri masih hilang timbul saat malam, lalu data objektifnya, klien tampak lebih baik, meringisnya berkurang, nilai kadar asam uratnya 8,9, tekanan darahnya 125 per 90, nadinya 98 kali per menit. Lalu, masalah keperawatan teratasi sebagian, intervensinya dilanjutkan dengan, identifikasi skala nyeri, identifikasi respon nyeri nonverbal, berikan teknik konform makologis, untuk mengarangi, rasa nyerinya, dengan cara dikompleks halat. Bisa di next. Bisa di next. Lalu di sini ada evaluasi keperawatan, dengan DX-nya yang nomor 2, itu ada, kalian mengatakan nyerinya mulai berkurang, saat menggerakan ekstremitasnya, lalu kalian mengatakan, masih sulit menggerakan ekstremitas, lalu kalian mengatakan, rasa kaku masih terasa, terutama bagian siku, dan bagian lututnya. Data objektifnya, hasil monitor sebelum mobilisasi itu, ada nadi, 90 kali per menit, di TV-nya 130 per 80, lalu kalian tampak memperhatikan, dan dapat memperagakan kembali, mobilitas hasil yang telah diajarkan. Lalu masalah keperawatan itu, teratasi sebagian, lalu di sini intervensinya dilanjutkan, dengan identifikasi adanya nyeri, atau keluhan fisik lainnya, identifikasi toleransi fisik, melakukan pergerakan, ada monitor frekuensi jantung, dan tekanan darah, sebelum memulai mobilisasi. Lalu menjelaskan tujuan dan prosedur mobilisasi, lalu mengajarkan mobilisasi sederhana yang harus dilakukan, misalnya duduk di tempat tidur, duduk di sisi tempat tidur, pindah dari tempat tidur ke kursi. Bisa di next. Di sini evaluasi keperawatannya, tanggal 11 Agustus 2024, untuk DX yang pertama, kalian mengatakan nyeri sudah berkurang, skala nyerinya 1, kalian mengatakan saat malam sudah tidak terasa nyeri, lalu respon objektifnya, kalian tampak lebih baik, meringisnya sedikit berkurang, nilai kadar rasa muradnya 8,6, tekanan darahnya 121 per 95, nadinya 90 kali per menit. Masalah keperawatannya itu teratasi, intervensinya dihentikan. Lalu di tanggal 11 Agustus 2024, untuk DX yang kedua ini, evaluasinya itu ada, kalian mengatakan nyeri mulai berkurang saat menggerakkan ekstremitasnya, kalian mengatakan sudah bisa menggerakkan ekstremitas, kalian mengatakan rasa kakunya sudah mulai berkurang, untuk respon objektifnya itu ada, hasil monitor sebelum mobilisasi, itu ada nadinya 90 kali per menit, CCTV-nya 130 per 80, lalu kalian tampak memperhatikan dan dapat memperagakan kembali mobilisasi yang telah diajarkan. Untuk masalah keperawatan itu teratasi, lalu intervensinya dihentikan. Bisa di next. Sekian dari kelompok, kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kelompok kelas B atas pemaparan materinya, selanjutnya boleh dilanjut dengan kelas RKI. Baik, untuk kelas 3 RKI, kelompok 3 RKI akan menjelaskan mengenai asuhan keperawatan, gangguan integritas kulit pada lansia dengan luka diabetes mellitus. Untuk kelompok diberikan waktu 15 menit untuk memoparkan materinya. Terima kasih, moderator. Boleh di next. Jadi, pertama kita harus tahu dulu konsep dasar dari pasien dengan luka diabetes mellitus. Pasti kita semua sudah tahu diabetes mellitus itu apa. Diabetes mellitus itu penyakit tidak menular yang disebabkan oleh kerusakan pankreas atau penurunan produksi insulin yang menyebabkan hiperglykemia atau resistensi insulin. Nah, salah satu komplikasinya itu ada ulkus diibitikum. Ulkus diibitikum itu merupakan luka terbuka ya. Biasanya di kaki, di bawah perguluan kaki akibat perguluan sirkulasi kapiler atau arteri dan juga neuropati. Next. Dan selanjutnya ada etiologi dari ulkus diabetes. Di sini itu sebenarnya banyak penyebabnya seperti tidak terkontrol oleh gula dalam darah, kulit yang kering, penggunaan alas kaki yang tidak tepat, infeksi riwayat luka sebelumnya dan aliran darah yang buruk. Sehingga aliran darah yang seharus menuju kaki lancar jadi terhambat. Dan etiologi diklasifikasikan menjadi tiga. Yang pertama itu ada neuropati murni sebenarnya jenisnya banyak tapi yang menyebabkan ulkus itu dari jenis neuropati perifer yang rusak di syaraf tepi dan menimbulkan gejala seperti kesebutan, nyeri, kelemahan pada kaki dan tangan. Terus juga neuropati murni ini terjadi akibat kadar gula dalam darah yang tinggi dan dalam jangka waktu yang lama. Terus juga tidak merasakan adanya luka kecil, suhu, dan tekanan pada kaki. Yang kedua disini ada ischemic murni yaitu suatu jaringan jaringan tubuh di sekitar luka yang mengalami kekurangan suplai darah. Terus juga jika sudah memiliki luka diabetes, dia itu akan sulit untuk sembuh. Dan ischemic murni ini juga memperburuk kondisi luka. Dan yang terakhir disini ada neuroischemic murni. Dia itu sebenarnya sama-sama ischemic murni. Cuma neuroischemic ini kerusakan pada saraf dan ischemicnya ini terjadi secara bersamaan. Terus juga si penderita tidak akan merasakan luka sehingga luka semakin lebar dan dalam dan berakibat amputasi. Bisa dinaik. Selanjutnya di sini di patah fisiologinya teman-teman kita lihat yang bisa dibapin yang kerusakan integritas jaringan. Yang dimakan DM itu diabetes murni itu dia punya dua tipe tipe 1 dan tipe 2. Nah yang untuk tipe 1 ini diakibatkan oleh karena adanya proses atau reaksi autoimun yang mengakibatkan sel beta pankreas hancur. Nah jadi terjadilah defisiensi insulin atau kurangnya produksi insulin dalam darah. Bahkan ada juga yang sel beta pankreas itu tidak memproduksi insulin sama sekali. Nah yang kedua ini ada DM tipe 2 itu karena obesitas, usia, dan juga genetik. Yang itu bisa menyebabkan sel beta pankreas rusak atau hancur yang mengakibatkan defisiensi insulin juga. Nah kita fokus yang kekiranya teman-teman. Di sini ada anabolisme protein menurun. Yang dimana kan kalau pada pasien DM itu kalau tubuh kekurangan insulin terjadi penurunan anabolisme protein. Nah protein itu kan yang menjadi perisai tubuh kita ya. Kalau misalkan fungsi protein ini menurun maka akan terjadi kerusakan pedantibodi. Nah akhirnya kekebalan tubuh pasien DM ini menurun. Nah maka pasien DM ini dapat mengalami risiko terjadi infeksi atau diagnosa perawatannya risiko infeksi. Nah selanjutnya kalau misalkan terjadi penurunan kekebalan tubuh maka akan terjadi neuropati sensory perifer yang dimana pasien tidak akan berhasil sakit kalau misalkan dia punya luka baik luka nekrosis ataupun gangren. Maka diakmasas keperawatan yang kita tegakkan adalah kerusakan integritas jaringan. Nah selanjutnya kita lihat yang kanan ya teman-teman disitu ada defisiensi susulin yang mengakibatkan penurunan pemakaian glukosa maksudnya apa sih? Nah kan kalau misalkan kita lihat apa yang atau hyperblikemia nah kalau memucut jenis kemik jaringan atau kekurangan aliran darah pada jaringan yang akan mengakibatkan ketidak efektifan perusi jaringan perifer dan juga akan menyebabkan luka nekrosis dan gangren itu bisa kita bilang juga perusakan integritas pada jaringan. Next. Next. Ya selanjutnya ada manifestasi klinis dari luka diabetes meditus ada beberapa ya teman-teman yang pertama ada ulkus diabetik luka terbuka yang sering terjadi pada telapak kaki terutama pada bagian yang sering mengalami tekanan lalu ada infeksi luka mudah terinfeksi oleh bakteri yang dapat menyebabkan kemerahan bengkak nyeri dan keluarnya nanah lalu ada nekrosis jaringan kematian jaringan yang ditandai dengan perubahan warna kulit menjadi hitam atau kecoklatan lalu osteomalitis infeksi pada tulang yang dapat menyebabkan rehebat demam sampai pemengkakan lalu ada gangren kematian jaringan yang luas akibat kekurangan suplai darah yang dapat menyebabkan seluruh kaki menjadi hitam dan membusuk lalu santoma eruptif papula berwarna kuning kemerahan santoma eruptif ini seringkali terletak pada permukaan ekstresor ekstremitas atau di daerah bokong dan tidak bergejala selanjutnya ada akantosis nigricans berupa pelakat ber